Coba deh kalian berhenti sejenak dari kesibukan kalian, dan lihatlah sekeliling kalian. Berapa banyak orang yang menggunakan gadget? Seberapa lama kamu dan orang sekitar mau mengakses dunia digital? Kayaknya zaman sekarang hampir semua orang punya gadget dan berinteraksi dengan dunia digital. Itu semua ciri dari Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 merupakan fenomena berkembangnya teknologi digital pada segala aktivitas sehari-hari manusia. Kalian pengen pesan makanan, pesan ojek, atau belanja bulanan sekalipun bisa dengan buka aplikasi di handphone atau laptop kalian. Benar-benar era yang serba memudahkan ya! Kalian yang tertarik di bidang teknologi bisa ambil jurusan Bidang Elektro dan Informatika. Di sini kalian akan lebih terbuka dan juga memperoleh informasi yang lebih detail mengenai perkembangan teknologi. Kalian bisa selangkah lebih tahu tentang perkembangan teknologi dibandingkan orang lain lho. Tapi sadarkah kalian, semakin berkembangnya teknologi, semakin banyak peran manusia yang tergantikan oleh robot. Kalian yang kuliah di jurusan ini nggak perlu khawatir, karena kalianlah yang akan menjadi pengembang dari teknologi tersebut. Supaya kalian nggak ragu-ragu lagi, yuk kita bahas jurusan Bidang Elektro dan Informatika. Fakultas Elektro dan Fakultas Informatika berada dalam ruang lingkup yang sama, yaitu Information and Communication Technology, atau ICT. Banyak pilihan jurusan di bidang ini yang bisa kalian pilih kalau kalian tertarik. Ada jurusan Ilmu Komputer yang mempelajari berbagai hal tentang komputasi, mulai dari analisis abstrak algoritma sampai subjek yang lebih konkret, seperti bahasa pemrograman, perangkat lunak, termasuk perangkat keras. Ada juga Teknik Informatika, yang mempelajari bagaimana menggunakan teknologi komputer secara optimal, guna menangani masalah transformasi atau pengolahan data dengan proses logika. Kemudian ada jurusan Instrumentasi, yaitu bidang multidisiplin yang memerlukan pengetahuan komprehensif meliputi aspek dasar sains, khususnya fisika dan aplikasi dalam sebuah perangkat. Ada juga nih jurusan Sistem Informasi, yang mempelajari bagaimana mengidentifikasi kebutuhan dan proses bisnis perusahaan, berdasarkan data-data yang dimiliki perusahaan, serta merancang sistem yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Lalu ada jurusan Sistem Komputer, yang mempelajari perancangan sistem komputer dan sistem telekomunikasi yang fokusnya terletak pada interaksinya dengan perangkat keras, serta bagaimana membangun sebuah jaringan internet. Ada lagi jurusan Teknik Elektro, yang mempelajari kelistrikan serta penerapannya. Dan yang terakhir ada Teknik Komputer, yang mempelajari bagaimana merancang dan membangun otak dari komputer atau alat elektronik lainnya. Kuliah di jurusan Elektro dan Informatika, prospek kerjanya luas dan keren-keren loh. Kalian bisa bekerja jadi developer, programmer atau web designer di perusahaan, jadi bagian dari perencanaan produk otomotif, teknisi dan operator pabrik, robot enjinir, perancang dan teknisi mesin, sistem analis, atau jadi bagian dari research and development pada sebuah perusahaan digital. Apalagi teknologi akan terus berkembang. Artinya, lapangan pekerjaan di bidang jurusan ini pasti nggak ada matinya. Keren banget kan kalau kalian bisa jadi salah satu dari pengembang teknologi dunia. Jangan lupa buat terus kepoin website dan sosial media untuk mempersiapkan diri kalian masuk ke perguruan tinggi. Tentukan jurusanmu untuk masa depanmu.